Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project Sepertinya siklus warna baru atau motor baru sudah terlihat ya teman-teman Biasanya untuk perilisan motor-motor baru itu dari awal tahun sampai ke pertengahan tahun Nah dari pertengahan itu agak kosong teman-teman Nah di akhir tahun itu mulai banyak penyegaran warna baru Dan sekarang hari ini ya teman-teman pada tanggal 6 November 2023 PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing resmi merilis warna baru lagi Setelah kemarin merilis warna baru untuk Aerox di event Imos 2023 Nah sekarang Yamaha merilis warna baru untuk skutik di kelas 125cc Dengan genre adventure-nya Siapa lagi? Kalau bukan Yamaha All New X-Ride Total ada 3 pilihan warna baru untuk tahun 2024 teman-teman Dan apakah ada perubahan dari segi spesifikasi maupun fitur? Yuk kita bahas bareng-bareng juga di video ini Tapi sebelum gue lanjut teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu Supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya Pertama kita ngebahas warnanya dulu Terus harga Lanjut ke spek mesin baru ke fitur ya teman-teman Nah pertama kita ke warna ya Jadi untuk warna pertama yang terbaru dari X-Ride 125 nya Adalah warna sand Ya sand pasir ya teman-teman Jadi warnanya coklat gitu Coklat-coklat kayak pasir gitu Tapi coklatnya agak pekat ya teman-teman Gue jadi inget ke warna barunya ADV160 yang pake warna coklat juga Jadi untuk bagian sayap yang atas ya Terus bagian sayap bawah sampai ke bawah deck teman-teman Terus bagian bodi belakang itu pake warna coklat Dan di bagian tebeng depan di atas lampu utama pake warna putih Tapi untuk strippingnya ini campuran warnanya banyak banget ya teman-teman Gue liat disini ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 warna ada biru, hijau, kuning, dan putih Dan itu berupa garis-garis dan tulisan X-Ride 125 teman-teman Selanjutnya untuk warna yang kedua adalah warna cyan yellow Jadi konsep warnanya sama seperti yang warna sand Cuman beda perpaduan warna aja Di bagian atas lampu utama Di bagian dasi nya ya teman-teman Itu pake warna kuning Terus di bagian sayap atas sama bagian bodi belakang Memakai warna cyan teman-teman Terus di bagian sparkboard depan Sama bagian bawah deck ya Sampai ke sayap bawah itu pake warna hitam Sementara untuk warna dari strippingnya juga ada 4 warna teman-teman Warna biru Warna kuning Warna putih Dan warna orange Warna selanjutnya yang keterakhir ya teman-teman Yang ketiga ada warna black red Jadi untuk perpaduan warna bodinya disini pake dua warna Ada warna hitam di bagian sparkboard depan Sayap atas, sayap bawah, bawah deck Sampai ke bodi belakang teman-teman Dan di bagian atas lampu utama ya Di bagian dasi itu pake warna merah Dan di bagian bodi belakang ada aksen sedikit warna merah teman-teman Untuk strippingnya juga pake empat warna ya Garis-garisnya berupa warna merah, kuning, dan warna sian Terus untuk warna tulisan X-Rite sama 125-nya itu pake warna putih Sementara itu untuk harga terupdate nya Model R 2024 dari All New X-Rite nya ini Dibanderol Rp 19.960.000 Dan harga tersebut merupakan harga on the road Jakarta teman-teman Jadi hampir 20 juta ya Sekarang kita beralih ke speknya Untuk mesin dari All New Yamaha X-Rite 2024 Berkubikasi 125 cc Empat langkah Dua valve SOHC Berpendingin udara Dengan fitur atau teknologi blue core ya teman-teman Untuk diameter langkahnya 52,4 x 57,9 mm Dengan perbandingan rasio kompresi 9,5 banding 1 Dengan spek mesin tersebut All New X-Rite ini dapat mengeluarkan daya maksimal di angka 7kw Pada putaran mesin 8000rpm Dan torsi puncak di angka 9,6nm pada putaran mesin 5500rpm Sekarang kita akan beralih ke fiturnya ya Di bagian sistem pencahayaan menggunakan kombinasi lampu depan LED Dan daytime running light Dengan image armor case teman-teman Jadi tampilannya itu lebih tangguh Stylis terang dan awet Terus sebagai sistem keamanan Untuk memberi tanda dalam situasi darurat Yamaha X-Rite ini punya fitur hazard teman-teman Sayangnya di bagian speedometer masih menggunakan analog ya Tapi sudah ada echo indicatornya teman-teman Jadi berkendara itu lebih ekonomis dan lebih efisien Selanjutnya untuk bagian stang dari All New Yamaha X-Rite Ini pakai adventure handle style teman-teman Jadi dimensinya itu lebih lebar Buat ngambil jalanan tikungan atau muter balik Itu lebih enak teman-teman Walaupun untuk sistem penguncian X-Rite terbaru ini Masih yang biasa teman-teman Bukan keyless ya Tapi ada answer back systemnya juga Jadi kalau misalkan di parkiran Kalian gampang nih nyari motornya Tinggal pencet aja tombol answer back systemnya Ternyata bukan stangnya doang yang model adventure Tapi di bagian jok juga Pakai adventure style seat Jadi joknya itu desainnya rata Kayak motor trail teman-teman Dan memudahkan kita untuk mengatur posisi duduk saat berkendara Dan di bawahnya ada bagasi yang cukup luas ya Tapi ya lumayan lah teman-teman Tapi nggak luas-luas banget menurut gue Nah kerennya di bagian sok belakangnya Seperti motor-motor tipe tertinggi dari maxinya teman-teman Udah pakai sub tank suspension Jadi performa berkendaranya itu lebih nyaman Di berbagai kondisi jalan Untuk bannya pun menggunakan ban yang tapak lebar Dan sudah tubeless pastinya Sekarang kita balik dulu ke mesin nih Untuk fitur terakhirnya Jadi di bagian mesinnya itu ada teknologi dihasil silinder dan forget piston Jadi mesinnya itu diklaim lebih ringan, kuat, dan awet Tapi kalau menurut banyak pengguna yang sudah pakai teknologi dihasil silinder ini Sama forget piston Itu katanya bakalan jadi vampire oli teman-teman Itu klaim dari usernya ya So seperti itulah spesifikasi dan fitur dari All new Yamaha X-Rite 2024 nya Tidak ada perubahan sama sekali Jadi benar-benar hanya pembaruan atau penyegaran warna baru aja Untuk 2024 teman-teman Kalau menurut kalian gimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar Dan kalian lebih suka pilih warna yang mana nih teman-teman Kalau mau meminangnya? Kalau gue sih jelas warna yang sen ya Dan gue buat seperti adivi 160 gitu teman-teman Warnanya gue coklatin semua Oke gue rasa cukup sampai disini dulu Informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten Atau buat channel ini bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga follow instagramnya di Atunoro Project Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di instagramnya So di instagramnya nanti bakalan lebih up to date Oke gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 Dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax